musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda apa kabar semoga sehat-sehat semuanya ya jumpa lagi di serba serbirini bagaimana puasanya masih lancar ya mudah-mudahan sampai nanti menjelang idul fitri masih lancar dan diberi kemudahan ya sekarang saya mau membuat es cincau coklat minuman yang sederhana namun rasanya pasti nikmat sekali cocok sekali buat buka puasa langsung saja kita ke bahan-bahannya bahan yang dibutuhkan adalah nutrijel cincau air 400 ml untuk memasak nutrijel saya pakai beng-beng rasa coklat ada kental manis putih dan juga air panas secukupnya air matang secukupnya gula untuk membuat nutrijel ini 4 sendok makan gula pasir untuk topping saya pakai kacang almond secukupnya yang sudah disangrai ataupun di oven ditumbuk kasar ataupun dicincang kasar dan juga keju cheddar secukupnya langsung saja kita ke cara pembuatannya pertama saya mau membuat cincaunya dulu saya sisihkan dulu bahan-bahan yang belum diperlukan ya pertama saya mau tuang dulu nutrijel cincaunya satu bungkus saya mau buat satu bungkus dulu tambahkan gula pasir saya disini pakai sebanyak 4 sendok makan atau boleh juga selera bunda kita campurkan dulu dengan sedikit air yang tadi 400 ml campurkan sedikit dulu ya supaya rata saja kalau sudah dicampur seperti ini baru kita tuangkan seluruhnya total 400 ml bismillahirrahmanirrahim kita masak di atas api sampai jangan lupa siapkan cetakannya kita tunggu sampai mendidih kita tunggu saja dulu siapkan cetakannya siapkan cetakannya jangan lupa sudah diberi air cetakannya supaya nanti gampang untuk mengeluarkannya ini sudah mulai mendidih kita tunggu sampai mendidih kita tunggu sampai mendidih baru nanti kita pindahkan ke wadah yang sudah dibasahi dengan air supaya nanti gampang untuk mengeluarkannya nah kelihatannya sudah bisa kita pindahkan ke wadah yang tadi sudah diberi air nah ini bunda cincau yang tadi sudah kita dinginkan jadi seperti ini kemudian mau kita parut ya bun ya kita potong dulu supaya tidak terlalu sulit nanti memarutnya saya sudah cuci tangan bersih ya bun saya pakai parutan seperti ini lakukan terus sampai habis ya bun bun jawab ya pertanyaan di bawah ini makanya simak sampai habis videonya jangan ketinggalan nah ini cincaunya sudah saya parut seperti ini dilanjutkan dengan memarut keju ya bun nanti buat toppingnya kita parut kejunya secukupnya untuk topping di atasnya tergantung bunda mau pakai berapa banyak ya mau berapa porsi untuk minumannya kalau saya cukup segini saya sisihkan dulu sekarang kita buat minumannya sekarang langsung ya bun kita buat minumannya pertama yang yang saya lakukan saya buat saya larutkan dulu beng-bengnya masukkan ke dalam gelas masukkan nah itu kita tambahkan air panas tidak usah banyak-banyak hanya untuk melarutkan kita aduk-aduk supaya coklatnya larut diusahakan sampai benar-benar larut ya bun jadi airnya harus benar-benar panas saya rasa ini sudah mulai larut ya kalau sudah mulai larut tambahkan air matang tidak usah terlalu banyak dulu karena mau kita tambah es batu tambah es batu tambah es batu tambah es batu secukupnya kalau sudah kita tambah es batunya baru kita masukkan ini ini cincau yang tadi sudah kita parut tambahkan secukupnya keju kalau saya mau ditambah tambah lagi kacang almond yang tadi dicincang kasar ya oh iya satu lagi saya lupa hampir saja tertinggal taburkan kental manis di atasnya minuman yang murah meriah ini jadi kelihatan mewah ini dia bunda es cincau coklat beng-beng ala serba-serbirini semoga bermanfaat dan bisa dijadikan minuman segar untuk berbuka puasa karena masih di bulan ramadhan nah ini bisa menjadi pilihan atau alternatif bunda untuk membuat minuman segar di rumah untuk keluarga semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di serba-serbirini selanjutnya untuk yang sudah like komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum like komen dan subscribe silahkan ya di subscribe serba-serbirini dan jangan lupa aktifkan loncengnya terima kasih sampai ketemu lagi di serba-serbirini selanjutnya daaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati